Apa prestasi Mas Kaisang? Apa yang pernah dilakukan Mas Kaisang kan nggak ada. Mas Kaisang ini juga ini maunya apa sih sebetulnya? Jangan sampai dia nggak punya visi misi dan jangan sampai dia nggak ngerti jadi gubernur tuh apa, jadi gubernur kota tuh apa. Jadi dukung Pak Prabowo oke, tapi tidak agi berannya. Ada yang dua hari anggota kemudian jadi ketum, kemudian dikarbit sedemikian rupa untuk menjadi calon kepala daerah, kenapa didukung? Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan ini sahabat saya netizen, Henry Satrio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Henry Satrio ini kan pakar komunikasi politik dan founder lembaga survei kedai kopi. Mas Henset, sehat atau gimana? Sehat, sehat. Oh sehat ya, masih bersih-sih. Ampeng ini mau maju gubernur Jakarta nih, saya lihat. Kenapa? Jakmania ini. Oh jadi ini seragak Jakmania ya? Waduh, itu kalau dicalonin gimana pak? Ya itu, apapun kita ditugaskan Mas Henset, kita harus siap. Wow, matah. Mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi presiden harus siap. Gak boleh bilang gak siap. Ya, ya, ya. Sebagai warga negara. Karena di Jakarta itu bisa jadi ada jalan ketiga loh pak. Oke, poros ketiga? Jalan ketiga. Oh jalan ketiga. Jalan, jadi kan biasanya kan kalau pemilihan umum itu kan suka paling ada dua jalan aja. Ya, kalau enggak Megawati SBE. Oke. Kalau tidak Jokowi Prabowo. Oke. Sama nih, Jakarta ini kan di set sedemikian rupa, kalau enggak Rituan Kamil Anis. Kalau enggak Anis Rituan Kamil. Oke. Tapi bisa saya jadi jalan ketiga, tidak ada Anis, tidak ada Rituan Kamil. Nah, kalau emang mau tuh boleh juga di dalam umumin. Oke, menarik nih netizen, apa yang disampaikan Mas Hensat. Jalan ketiga. Kelihatannya, Pilkada Jakarta ini ada tiga poros. Poros Megawati, poros Jokowi Istana, dan poros Anis Baswedan. Kira-kira kalau menurut kacamata Bung Hensat nih. Saya sih per hari ini masih memandang itu dua pasang calon aja. Jadi artinya antara porosnya Pak Jokowi, Koalisi Indonesia Maju ya, Jokowi dan Prabowo, versus porosnya Megawati Sengol Putri. Oke. Memang Ibu Mega ini PDI Perjuangan urutan kedua, 15 kursi. Urutan pertamanya PKS. Oke. Tapi kan so far ya, PKS ini belum mendapatkan kawan gitu. Belum mendapatkan koalisi ya? Belum mendapatkan kawan dan koalisi maksud saya. Sehingga, ini juga belum tahu juga, memang mereka sudah deklarasi Anis Soe Ibu Liman. Aman? Aman. Lalu juga pernah lah, tahun 2017, Mardani Alisera. Kemudian yang kedua, deklarasi lagi. Sandi Agauno, Mardani Alisera. Oke. Yang terakhir, Anis Andi. Jadi ini kayak Dejavu, ini caranya PKS sih. Menurut saya memang begini gitu ya. Tapi memang... Tapi dia serius kan juga? Oh ya serius. Kali ini kan mereka memang percaya dirinya tinggi, karena kemarin menang pilek. 18 kursi, kurang 4 saja. Jadi kalau kemudian mereka langsung mentasbihkan bahwa, ini saya ada Anis Baswedan dan Soe Ibu Liman. Sebelumnya dia ingin kasih tahu bahwa, kalau mau yang lain, partai-partai politik lain yang mau mencalonkan Anis Baswedan, ya silahkan. Tapi wakilnya saya ya, kirang lebih begitu. Nah ini kan agak berat buat partai-partai politik lain. Oh langsung dia memang matok ya? Iya, dan pertanyaan besarnya kan Anis Baswedan-nya oke nggak? Kan belum tentu juga Anis Baswedan-nya oke berpasangan kan Soe Ibu Liman. Kalau Henry Satrio, seneng ini. Seneng pasang ini. Karena sama-sama Rektor Paramadina. Anis Rektor Paramadina, Soe Ibu Liman Rektor Paramadina. Jadi, Paramadina connection. Wah, ini Enesatrio sih seneng-seneng aja kalau ini kejadian. Tapi kan, sebetulnya jadinya nambah suaranya. Walaupun Anis Baswedan dengan bekal popularitas di Pilpres kemarin, bisa saja menambah suara. Tapi, kalau kemudian misalnya wakilnya itu dari PKB, dari PD Perjuangan, itu mungkin akan lebih luas lagi jangkauan suara yang didapatkan Anis. Ya, karena bahkan PKS sendiri pun mengakui bahwa kedekatannya PKS dan Anis Baswedan ini rekat sekali. Sehingga Anis itu kalau bersama PKS ya memang udah kayak gitu gitu. Jadi, orang tuh nggak kaget lah kalau Anis sama PKS. Yang seru itu adalah bila terjadi komunikasi politik, bisa bekerjasama dengan PDI Perjuangan. Nah, sementara di PDI Perjuangan sendiri, kan hasil Rakerdanya, kalau saya nggak salah ya, itu kan muncul dua nama. Anis Baswedan dan Prabowo Angnung, Menteri SESKAP ya. Nah, itu dua nama itu yang didorong oleh PDI Perjuangan Jakarta. Bukan Pak Andika? Nah, Pak Andika kan munculnya dari pusat tuh. Muncul ada nama Pak Andika, ada nama Rano Karno, ada nama macam-macam lah itu. Nah, tapi kan di ujungnya nanti kita lihat juga mau gimana. Nah, skenarinya begini sih. Bisa saja PDI Perjuangan punya kerjasama, sehingga mereka bisa mendorong calon, tapi bisa juga ditinggal PDI Perjuangannya. Jadi, ini masih banyak sekali kutakatiknya, apakah satu pasang, dua pasang, tiga pasang. Bahkan, Mas Kaisang sendiri kan muncul nih tiba-tiba, yang kemudian sekarang dia muter tuh. Mana yang bisa menerima dia atau, kan semenangnya tinggi lah. Jadi, dia di Depok, nampaknya kalah. Di Sleman, belum tentu juga. Kemudian di Jakarta, sulit mengalahkan Anis Baswedan. Makanya dia kemarin mengatakan bahwa, udahlah, saya paling realistis itu adalah dengan Anis Baswedan. Tapi akhirnya dia bilang, beda kan. Nah, sekarang ada Jawa Tengah. Sebelumnya sempat juga Surabaya. Jadi, ini kayak diputer-puter aja nih, Mas Kaisang. Tes-tes. Ya, tes-tes ombak, mencari mana yang kira-kira bisa terima dia. Nah, sekarang pertanyaannya kan, kalau Mas Kaisang ini muncul, apakah ada cewek-cewek Jokowi di sini? Pasti ada ini. Jokowi menangani pendaftarannya. Tunggu dulu, tentu dulu. Pencoblosannya Pak Prabowo. Jadi, dua hal itu gimana? Tunggu dulu, Mas Hensat. Berarti, kalau saya lihat ini apa yang disampaikan Mas Hensat, berarti terjadi lagi ya, apa yang terjadi di Pilpres kemarin. Di Pilpres. Kemarin ketika Jokowi mendorong anaknya Gibran dengan mengobrak kabrik MK. Ini kan juga seperti begitu ya. Sudah diobrak kabrik MA, akhirnya meloloskan batas... Kaisang. Batas usia kan. Tanyanya kan nggak bisa sebenarnya. Betul. Jadi, berarti ini terulang lagi ya, peristiwa Pilpres dengan di Pilkada nanti ya. Jadi, ya terulang. Jadi, dalam arti... Cawek-cawek kan udah cawek-cawek. Cawek-cawek. Dan menurut saya, kubunya Mas Kaisang atau kubu Pak Jokowi tidak perlu membantah itu. Karena ini kan persepsi publik ya. Jadi, kalau persepsi publik, ya memang sudah terjadi seperti itu. Jadi, artinya publik mempersepsikan ada cawek-cawek Pak Jokowi dalam pencalonan Kaisang. Jadi, dalam Pilkada. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi persepsi publik ya memang begini gitu. Jadi, namanya demokrasi samalah. Jadi, artinya ada pendapat yang merasa ada cawek-cawek. Kemudian ada juga pendapat yang merasa tidak cawek-cawek. Nggak apa-apa. Jadi, dua-duanya sah dalam demokrasi. Jadi, tidak akan... Tapi, faktanya ada cawek-cawek ya? Ya, itu kan faktanya demikian adanya. Ma mengubah itu. Jadi, maksud saya, Bang. Persepsi publik ini kan repot sekali. Dibantah gitu ya. Saya pikir nggak usah. Nggak usah dibantah juga. Apalagi kalau yang membantah adalah pejabat negara. Nggak usah dipakai buat bantah-bantah uang negara ini. Nah, kayak misalnya Mas Gibran. Mas Gibran sudah menang. Apakah kemudian ada cawek-cawek? Ya, persepsi publik mengatakan demikian. Kemudian, apakah benar Mas Gibran didukung oleh banyak sekali anak muda? Tidak benar. Saya tidak yakin itu. Karena, kemenangan seorang Gibran kemarin ya karena Pak Prabowo. Ditambah bantuan dari Pak Jokowi gitu. Jadi, kemenangan pasangan Pak Prabowo Gibran itu sebenarnya karena elektabilitas Pak Prabowo memang ya? Iya, Pak Prabowo dan saya dibantu Pak Jokowi iya, bukan. Ya, kalau dia kemudian ada sumbangsi, ya sumbangsi berapa persen? Sama seperti misalnya sekarang terjadi oleh Mas Kaisang kan. Ada salah satu lembaga survei mengatakan elektabilitas Mas Kaisang bila simulasi 6 orang itu di atas 20 persen. tapi di top of mind enggak gitu. Jadi, memang rakyat Jawa Tengah ini surveinya survei Jawa Tengah itu enggak tahu Mas Kaisang maju apa enggak. Jadi, pada saat ditanya siapa yang akan dipilih sebagai Gubernur top of mind pertanyaan terbuka enggak ada nama Kaisang. Tapi, pada saat dipasukkan nama Kaisang baru kemudian dipilih. Nah, itu apakah Kaisang? Bukanlah. Itu Jokowi kan. Sekarang kan dicari sebetulnya apa prestasi Mas Kaisang. Apa yang pernah dilakukan Mas Kaisang kan enggak ada. Tapi, bapaknya banyak. Jadi, kalau kemudian Mas Kaisang juga enggak usah minder juga. Kalau ada orang bilang ya itu kan bokap lo yang kerja. Ya, emang begitu kenyataannya. Artinya, Kaisang ini memang tidak punya rekam jejak yang jelas ya? Rekam jejaknya jelas. Cuma, untuk menjadi pemimpin daerah sih, kelihatannya belum. Gitu kan? Enggak ada lah rekam jejaknya bang. Sekolah di mana? Itu kan rekam jejak. Oh, oke. Nah. Jelasnya sekolahnya? Sekolahnya jelas. Oke. Terus, kemudian jadi ketua partai partai politiknya juga jelas. Maksud saya, kalau kita bicara Kaisang, ya Mas Kaisangnya juga ya akuin aja kalau saya begini karena bapak. Dan enggak apa-apa juga. Kan dalam demokrasi itu yang tidak bisa dibendung adalah one man one vote. Jadi, mau gimana orang itu ya dia punya satu suara. Kan saya pernah cerita di sini, kalau enggak salah itu ada buku namanya William Bloom. Yang nulis ya, William Bloom. Dia bilang begini. Meng-export demokrasi. Nah. Meng-export demokrasi itu adalah dosa kebesar Amerika. dosa terbesar Amerika Serikat itu meng-export demokrasi ke negara yang belum siap secara kontekstual dan secara implementasi melakukan demokrasi. Tapi kan akhirnya begini. Nah, balik lagi ke Pilkada. Lantas apa menariknya Pilkada? Menurut saya, semuanya kan perhatiannya ada di Jawa plus Sumatera Utara. Sumatera Utara ada Bobby. Kemudian di Jawa ada Kaisang. Nah, di Jakarta sendiri saya sampai hari ini belum menemukan alasan kenapa kartunya Anies Baswedan ini perlu dihidupkan oleh rezim. Karena kan nanti kalau kartu ini hidup, karir politik Anies Baswedan bagus lagi, dia kan menjadi lawan tanding yang luar biasa di 2029 kan. Jadi lawannya Gibran. Bisa jadi lawannya Gibran, bisa jadi pendampingnya Pak Prabowo, bisa jadi lawannya Pak Prabowo, nggak tahu juga. Nah, makanya kalau kemudian nanti dia muncul, kartunya hidup, kalau kita bicara rezim, berarti kan ada dua orang. Siapa nih yang berkepentingan menghidupkan kartunya Anies Baswedan? Apakah Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Gitu ya. Yang kita nggak tahu kan sekarang Pak Jokowi tuh. Pak Jokowi tuh sebenarnya gimana sih ke Pak Prabowo? Kalau menurut Mas Insats sebagai pengamat? Kalau menurut saya, yang berkepentingan menghidupkan kartu Anies itu justru Pak Jokowi. Kenapa? Nantinya kan satu, dia perlu penyimbang Pak Prabowo di 2029. Ini kalau nggak ada penyimbangnya, Pak Prabowo bisa gede sendiri nih. Gibran-nya bisa ditinggal loh. Tapi kalau kemudian dihidupkan dengan perjanjian misalnya, nanti menampingi Gibran kan beda lagi ceritanya. Jadi, banyak kutak-katiknya nih Bang, kalau di Jakarta nih, kita masih banyak misterinya ya itu tadi. Saya nggak ketemu nih alasannya kenapa Anies Baswedan mesti dibiarkan maju di Pilgub Jakarta. Karena kan elektabilitasnya tinggi. Elektabilitasnya tinggi, kemudian kalau maju juga jaminan kemenangannya itu lebih dekat gitu dibandingkan yang lain. Makanya Rituan Kamil kan juga mikir-mikir. Golkar juga mikir-mikir. Buat apa saya pindahin Rituan Kamil ke Jakarta? Kalau kalah. Kalau bakal kalah gitu. Mendingan di Jawa Barat? Nah, walaupun ya mendingan Jawa Barat. Walaupun demokrasi yang kita hadapi sekarang kan bukan demokrasi original, bukan demokrasi yang lurus-lurus, tapi kan demokrasi siasat gitu ya. Jadi bisa banyak yang terjadi. Nah, sementara di Jawa Barat ada sendiri ceritanya. Di Jawa Timur katanya Ibu Kofifah akan berhadapan dengan Risma gitu ya. Bahkan saya dengar desa-sesusnya nama Mahfud MD juga sudah mulai diperbincangkan orang nih sebagai salah satu kandidat di Jawa Timur. Apakah Jawa Timur atau Jakarta. Dan kemudian Jawa Tengah satu lagi yang menurut saya ini lebih pelik nih buat Jokowi dan Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo punya jago. Namanya Pak Daryono, Sudaryono. Kemudian Pak Jokowi sudah memberikan blessing kepada Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah. Nah, tapi ternyata anaknya. Jadi ini agak menarik nih di Jawa Tengah nih. Sementara kandang banteng si PDI Perjuangan juga namanya agak tertinggal elektabilitasnya. Baik itu elektabilitasnya Pak Hendardi atau Mas Bambang Pacul Bambang Urianto Komandante. Nah, itu menarik juga. Nah, balik lagi ke yang tadi. Ini kira-kira kan mendaftaran Presidennya Jokowi. Proses pendaftaran Pirkada masih Jokowi Presidennya. Pada saat mencoblosan sudah bukan? Sudah bukan. Sudah Pak Prabowo. Pak Prabowo akan mempersilahkan demokrasi berjalan seperti biasa. Adil? adil bebas-bebas saja pada saat mencoblosan terserah siapa yang dipilih atau menggunakan demokrasi siasat. Seperti yang terjadi di Pimpres? Seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya apakah itu yang terjadi? Nah, ini kan masih misteri juga. Buat Pak Prabowo penting gak dia menjadi Presiden yang terlepas dari bayang-bayang Pak Jokowi? Kalau memang penting dan kemudian dibiarkan begitu saja pilkadanya Sumatera Utara bisa 50-50 Mas Bobi belum tentu menang juga gitu. Kemudian kalaupun di Jawa Tengah misalnya Kaesang itu juga belum tentu menang. nah, kalau Bobi dan Kaesang ini kalah Pak Prabowo ini akan nyaman betul dia menjadi Presiden nanti. Tidak ada lagi bayang-bayangnya Pak Jokowi dan walaupun ada Gibran di sana tapi kan Pak Jokowi pasti paham dia memperlakukan Ma'ruf Amin kan begitu gitu dia sendiri paham pasti dia berpikir jangan-jangan anak saya nanti diperlakukan seperti saya memperlakukan Ma'ruf Amin tidak ada panggung tidak dikasih pekerjaan yang strategis gitu kan lama-lama hilang juga nama Gibran di kancah perpolitikan dengan sendirinya nah, ini semua kan masih misteri jadi tentang pilkada itu bukan hal yang menjadi gampang gitu apalagi begini di Koalisi Indonesia Maju itu ada dua raksasa Golkar dan Gerindra nah, ini mereka pasti bersaing untuk bisa mendapatkan kemenangan di pilkada dan itu sudah terlihat misalnya di Jakarta dan Jawa Barat yang paling baru adalah di Banten pada saat calon dari Gerindra itu diusung oleh atau sudah direklarasikan maju sementara partner Kim yang lain Golkar itu punya calon yang kuat Bu Airin gitu kan harusnya mereka bersama-sama tapi kan ternyata enggak gitu ya kalau di Banten siapa calonnya Gerindra Gerindra itu Andresoni ketua DPRD Banten elektabilitasnya jauh dibandingkan Airin gitu tapi kelihatannya kok enggak bersama-sama padahal menurut saya terlalu dini juga kalau Gerindra kemudian mengatakan bahwa kita tidak bisa sama-sama karena kan masih Agustus tanggal 29 kan terakhir ya jadi artinya bisa terjadi komunikasi-komunikasi sebetulnya antara dua gajah di Kim ini tapi nampaknya enggak kan apalagi Golkar waktu 2020 itu mendominasi Pilkada tuh dia 60-an persen menang dari seluruh Indonesia nah ini kalau kemudian sekarang mereka bertarung lagi nah Golkar pastinya juga ingin menargetkan hal yang lebih besar dari kemenangan kemarin makanya Kim ini juga belum tentu sejalan juga gitu dan kemudian ada PAN dan Demokrat yang ngintip-ngintip kalau menurut saya misalnya tiba-tiba Zulhas ketua umum PAN mendorong anaknya untuk berpasangan dengan Kaisang pada saat Gerindra dan Golkar lagi dorong-dorongan Rituan Kamil nih yang satu dorong yang satu nahan Golkarnya tetap tanya Rituan Kamil Jawa Barat sementara Gerindra karena ada kepentingan jagonya supaya bisa maju Jawa Barat dan menang didorong-dorong Rituan Kamilnya disini pada saat mereka lagi dorong-dorongan Julhas tiba-tiba bilang ini Zeta aja lah sama Kaisang anaknya dia dengan anaknya Pak Jokowi jadi di Kim sendiri itu juga ada tidak solid tidak solid bang nah menariknya lagi di Kim juga terjadi di Jawa Tengah Pak Prabowo punya jago namanya Sudar Yono ketua DPD Gerindra Jawa Tengah sudah didorong-dorong dipersiapkan lama eh Pak Jokowi-nya memblesing Ahmad Lutfi Kapolda katanya Ahmad Lutfi Sudar Yono tadinya tapi belum putus nih tiba-tiba sekarang ada Kaisang masuk jadi buat buat Kim sendiri ini pilkada tuh gak smooth-smooth banget mungkin yang smooth ya adalah Kim yaudah semuanya Kofifah apa namanya Emil Dardak sementara disitu dia solid ya di Jawa Timur nah itu solid tapi kemudian PDI Perjuangan katanya akan mendorong nih disasus ya bangnya Burisma dan Kiai Marjuki gitu ya nah ini kan menarik juga jadi artinya dari tiga poros pilpres yang ada itu sebetulnya gak ada yang solid kecuali PDI Perjuangan mungkin ya PDI Perjuangan Perindu dan P3 itu relatif gak ada gosip yang berat karena PDI Perjuangannya terlalu kuat gitu sementara di koalisi perubahan ini karena katanya dari ubah ya kata dasarnya ubah ya ini ubah-ubah terus aja gitu apa ubah terus ya Nasdem begini kemudian PKB begitu Nasdem misalnya apakah Nasdem akan ke Kim dia punya story yang gak bagus dengan Rituan Kamil Nasdem itu setelah Rituan Kamil didorong sebagai gubernur ya storynya tuh gak bagus tuh desas-sesus juga nih kemudian PKB gimana PKB apakah setia dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta belum tentu juga kenapa? karena Muhammad Iskandar ini sudah mendekat ke Prabowo dan Jokowi nanti bisa dituduh gak serius tuh kemarin dukungannya nah itu dia jadi PKS hingga sendirian makanya pada saat PKS mendeklarasikan itu dia ini sebetulnya mau kerja sama-sama siapa? apakah sama PDI Perjuangan PDI Perjuangan juga sama Nasdem kan dia tinggal butuh satu lagi iya bisa saja tapi kan Nasdem juga sedang dekat dengan Prabowo dan Jokowi walaupun dia punya masalah dengan Rituan Kamil nah makanya kalau terjadi jalan ketiga tidak ada Rituan Kamil tidak ada Anies Baswedan ini justru akan seru Golkar bisa ajukan sendiri Kirintra ajukan calon sendiri PDI Perjuangan ajukan calon sendiri yang bisa jadi juga out of the box misalnya PKS bisa saja yang kemudian mendorong kembali Soibuliman berpasangan dengan siapa parah nantinya karena saya melihat begitu kalau memang dibikin Anies Baswedan tidak punya tiket ini kan demokrasi siasat cuma sendirian PKS tidak bisa nyalon ya sudah tidak bisa kalau Anies lewat independen sudah lewat ya sudah lewat sudah lewat jadi ini masih belum belum 100% bisa jalan juga Mas Aniesnya jadi Mas Indri mau katakan kelihatannya Anies ini belum pasti juga maju di pilkada per hari ini susah bang walaupun dia elektabilitasnya itu tinggi karena bisa disiasati oleh partai politik karena orang-orang kan melihat nanti 2029 Anies gimana kalau saya hidupkan kartunya ini buat rezim ya dia akan lawan saya menjadi ancaman gitu betul makanya kita lihat nih rezim ini kan ada dua Prabowo dan Jokowi kalau tiba-tiba Anies bisa maju siapa diantara dua rezim ini yang mempersilahkan atau membiarkan Anies Baswedan maju gitu misalnya Nasdem akhirnya berpasangan dengan PKS siapa yang kasih izin Surya Paloh dan Surya Paloh merasa nyaman untuk mendorong Anies Baswedan lagi setelah banyak hal terjadi pada saat pilpres gitu kan bang jadi misterinya sih menurut saya masih banyak ya belum lagi Mas Kaisang Mas Kaisang ini juga ini maunya apa sih sebetulnya ya gini ya kalau menurut saya dia kalau mau maju pilkada daftar aja sama kayak calon-calon lain kan buka tuh calon-calon tuh partai-partai politik kan buka datang disana iya datang datang daftar aja kita dengarkan juga visi-misinya gimana jangan sampai dia nggak punya visi-misi ya jangan sampai dia nggak punya visi-misi dan jangan sampai dia nggak ngerti apa jadi gubernur tuh apa jadi gubernur kota tuh apa kan sudah lah ini kan secara kasat mata Gibran dan Bobi lah Mas Gibran di Solo Bobi di Medan itu kan memang karena Pak Jokowi itu persepsi publik yang ada oh ini kan demokrasi one man one vote iya tapi kan seperti yang William belum tulis gitu ya ini kan belum tentu memang bener pilihannya gitu ya jadi masih banyak variabel nah kemudian Mas Gibran jadi Wapres pun kan Pak Jokowi sementara Mas Kaisang ini kan seperti ketinggalan tuh saya apa gitu ya kan udah dapat ketua umum sebenarnya ketua umum itu lebih ya kalau di politika Indonesia harusnya kalau mau Mas Yenisat sabar-sabar aja gak usah cari-cari privilege lagi dari bapaknya untuk dicalonkan iya kalau menurut saya kalau memang dia mau maju buktikan dia mau maju ya daftar aja jangan cari privilege dari orang tua iya dia mau maju nih daftar aja dateng ke PKB dateng ke PKS dateng ke Nasdem saya mau daftar jadi jadi kepala daerah itu kan lebih keren menurut saya dia tidak memanfaatkan jalur yang nanti disiapkan oleh orang tuanya dan itu lagi ya Bang ini kan persepsi publik kan begitu gamblang bahwa memang ada Pak Jokowi di Gibran ada Pak Jokowi di Bobi ada Pak Jokowi di Kaisang ya gak apa-apa juga saya potong dulu berarti kalau kita lihat dengan majunya Kaisang ini yang berputar-putar-putar gitu ya menurut kita ini anak ini gak jelas dia cuma menunggu apa tuh privilege dari orang tua karena tidak mengambil inisiatif tadi ya seperti yang dikatakan Mas Jensat berarti ini semakin meyakinkan kita semua bahwa ini calon karbitan sebenarnya ya oh iya ya karbit lah dua hari jadi anggota kemudian jadi ketua umum kurang karbit apa ya terserah lah mau dibelain gimana juga punya apa katanya punya leadership ada kreativitas terserah tapi kan kita punya persepsi juga boleh kan mana ada yang dua hari jadi anggota terus kemudian langsung jadi ketua umum selain Mas Kaisang nah apakah Mas Kaisang perlu membantah itu bahwa dia ini punya kualitas bukan karena anaknya Jokowi kalau dia punya malu ya perlu dia bantah itu dia harus buktikan bahwa dia emang punya kualitas bukan begini ini ini gara-gara anaknya Jokowi bahkan kita gak tau juga dia pengen gak membuktikan itu kayak Mas Gibran kan banyak yang mengatakan bahwa dia ini belum pas belum cocok di posisi Wapres ya kalau dia memang willing to artinya punya rasa malu dan harus merasa membuktikan ya buktikan aja buktikan kapasitasnya iya buktikan kapasitasnya bahwa orang-orang yang bicara bahwa dia itu muncul keperlukan karena Pak Jokowi salah jadi jangan kemudian repot membantah bahwa tidak ada cawe-cawe Jokowi tidak ada cawe-cawe Jokowi ya persepsi publiknya begitu jadi pada saat kubu yang mengatakan bahwa tidak ada cawe-cawe Jokowi itu juga mesti menghargai kubu yang mengatakan bahwa ada cawe-cawe Jokowi ya sama-sama lah namanya juga demokrasi dan persepsi publiknya begitu itu ya abis bagaimana kan gak ada yang dua hari anggota terus kemudian jadi ketua umum kan gak ada dimana-mana juga semua juga butuh proses gitu berarti lagi-lagi Jokowi ini masih mempraktekkan yang maunya politik dinasti dan nepotisme ya di pilkada nah ini kan politik dinasti dan nepotisme juga sudah jelas tapi kan lagi-lagi diombang-ambingkan definisi itu karena atas nama demokrasi dipilih masyarakat dan lain-lain lagi-lagi kan dalam demokrasi siasat susah itu terjadi makanya gini bang sekarang kan semuanya menunggu Pak Prabowo ya Pak Prabowo ini sudah pernah bilang sini ini beneran presiden ke-8 atau presiden extension dari presiden yang ke-7 gitu nah kalau kemudian Pak Prabowo memang seperti yang kita pikirkan kan dia nasionalis dia independen kemudian dia punya pikiran maju untuk Indonesia ya bisa saja kemudian dia tidak ikut cawe-cawe dalam penyalonan Bobi di Sumatera Utara dan penyalonannya Kaisang dimanapun itu dan dia memerintahkan semua aparatnya juga bertindak seperti dia udah biarin aja kalau menang bagus itu urusannya kalau kalah yaudah namanya juga pertandingan gitu ya dan kalau kemudian mereka berdua ini kalah ini memang benar-benar end dari eranya Jokowi kita masuk ke eranya Pak Prabowo gitu dengan Mas Gibran ya Mas Gibran nanti tugasnya apa ya terserah Pak Prabowo kan sebagai wakil dia memang harus pasrah gitu dengan Pak Prabowo kita-kita sebagai rakyat gimana kan pengennya tujuan dari kemerdekaannya ini tercapai gitu ya kita lebih sejahtera pendidikan kita baik gitu ya oke tanpa harus kemudian memikirkan yang susah-susah buat kita jadi kita sebagai rakyat kan pasti pengennya kitanya lebih sejahtera dan demokrasi itu berjalan sebagaimana mestinya bukan demokrasi yang diatur demokrasi yang siasat yang sebenarnya semua formalitas saja tapi sustansinya nggak dapat betul oke kalau kita berangkat dari yang tadi yang kita diskusikan Mas Yansad ini kan jelas porosnya nih ada porosnya Mega ada porosnya Istana nih Jokowi ada porosnya Anis sendiri dengan kekuatannya yang tadi Anda katakan bahwa elektabilitasnya kan masih susah ditandingin iya tapi Anis nggak bisa bikin poros bang karena dia bukan partai politik oh gitu ya undang-undang di negara ini yang bisa mendorong orang itu partai politik nggak maksudnya poros kekuatan menurut saya oh iya nggak bisa diabaikan dia karena kan dia elektabilitasnya paling tinggi artinya dia bisa bargaining positionnya lebih kuat kepada partai politik memaksa partai politik untuk mencalonkan dia karena elektabilitasnya tinggi oleh karena itu saya melihat dia menjadi satu poros kekuatan nggak bisa juga bang kalau itu misalnya partai-partai politik melihat Anis ini bakal nyusahin ntar 2029 ketua umumnya atau kadernya bisa nggak jadi maju nih di 2029 karena Anis begitu powerful kan nah itu bisa jadi nggak dipilih juga tapi misalnya nih semangatnya PDI Perjuangan misalnya mengalahkan Jokowi dan Prabowo harusnya PDI Perjuangan memang ngambil Anis buat apa? ya buat mengalahkan Jokowi dan Prabowo jadi bisa saja kalau abang tadi bilang porosnya Anis ini ya bergabung dengan porosnya PDI Perjuangan mungkin nggak sampai hari ini memang sulit tapi kan di dalam politik nggak ada itu minyak dan air kan bisa jadi minyaknya kemudian berubah jadi air airnya bisa berubah jadi minyak jadi terserah kepentingannya aja kenapa penting buat PDI Perjuangan untuk mencalonkan Anis Baswedan ini untuk memang mengalahkan Jokowi Dodo mengalahkan Prabowo Subianto yang bisa melakukan itu itu Anis Baswedan apakah demokrasi siasat bisa mengalahkan Anis Baswedan agak sulit kenapa? Jakarta ini agak beda kita masih ingat di 2017 pada saat ada Bansos mau dibagikan untuk pasangan calon tertentu warga yang menolak warga Jakarta yang menolak jadi nggak jalan itu Bansos waktu Anis lawan Ahok ya Anis lawan Ahok itu 2017 tapi juga Mas Anis jangan lupa satu dalam sejarah pemilihan langsung di Jakarta belum pernah ada gubernur incumbent dua periode historinya begitu kemudian yang kedua jadi kutukan ya semua gubernur incumbent itu surveinya selalu tinggi Foke tinggi kalah sama Jokowi Ahok tinggi bang kalah sama Anis nah jangan sampai kemudian ini juga jadi kutukan dari bang bilang ya kutukan yang ketiga jadi warga Jakarta ini memang istimewa dalam memilih pemimpinnya kita-kita ini kan bang ya saya lah ya kan aneh ini saya nih kan setiap hari kena kemacetan tapi bersedia mengulangnya di hari-hari berikutnya nah kadang-kadang kita mikir juga ah kalau ada gubernur kah saya akan mengurangi kemacetan ah sudah lah bro gak usah yang begitu-begitulah pokoknya lo bikin aja Jakarta ini enak ditingkali enak jaman ditingkali polusi iya begitu lah kira-kira nah balik lagi ke Anies Baswedan ini akan jadi sebuah cerita yang anti-krimaks bila seorang Anies Baswedan tidak jadi maju tidak bisa maju bukan tidak jadi bang tidak bisa maju tidak bisa ya nah dia karena kenapa satu dia bukan anggota partai politik jadi memang tergantung dari partai politik yang lain kemudian yang kedua kan ini memang baru kali pertama kali ya gagal dari Pilpres kemudian maju nyagup tapi sisanya gak ngeliat ada kalau Prabowo kan dulu dia tetap bertahan aja kan dia masuk bertahan kemudian masuk jadi apa namanya masuk Pilpres lagi masuk Pilpres mungkin beda ya karena Prabowo punya partai Anies tidak punya partai ya itu beda dan kemudian kan Prabowo kata Mas Anies tidak kuat berada di dua posisi akhirnya jadi menteri sama juga ini Mas Anies kalau kemudian maju jadi gubernur ya gak tahan juga jadi oposisi karena kan gubernur itu kan dibawa presiden jadi susah masa gubernur oposisi nah tapi itu kan haknya Mas Anies saya tidak melihat ada mensriah di sana tapi memang anti klimaks betul bila seorang Anies Baswedan tidak bisa mencalonkan diri di Jakarta karena tidak ada partai politik yang membuka jalannya yang memberikan tiket untuk dirinya bisa maju ke Pilkada Jakarta oke Mas Hensat apakah Mas Hensat melihat ada skenario dari partai-partai politik itu tidak memberi jalan Anies untuk ikut Pilkada di Jakarta ada gak skenario itu ya sampai hari ini ada misalnya Nasdem dan PKB itu kan baru Nasdem Jakarta dan PKB Jakarta gitu kenapa sih gak langsung aja tau gitu Nasdem langsung tanda tangan keluarkan surat rekomendasi PKB juga tanda tangan keluar surat rekomendasi ini kan artinya baik Nasdem dan PKB baik itu Surya Palon dan Caimin kan menunggu nih menunggu situasi gimana kira-kira apakah semuanya menunggu tanggal 29 hari terakhir pendaftaran bisa saja begitu gitu apakah kemudian akan muncul jalan ketiga tadi mungkin saja tapi memang posisi Anies Baswedan sekarang ya memang mengharapkan bisa dicalonkan gak mungkin dia dia setinggi-tingginya dia kalau PDI Perjuangan PKS gak mau dorong atau misalnya partai lain PKB atau Nasdem gak mau dorong gak mau mengeluarkan rekomendasi gak bisa juga jadi memang ini anti klimaks inilah sistem tata negara kita bahwa kalau mencalonkan diri itu harus dari partai politik begitu ada orang bukan dari partai politik dia akan menunggu juga ini kira-kira saya dikasih rekomendasi atau tidak kecuali kalau dari awal dia ikut jalur independen kan pilkada ya nah itu dia sayangnya Mas Anies waktu itu Ahok aja jaga-jaga dia maju dari independen dia kumpulkan KTP kenapa Anies tidak melakukan itu mungkin percaya diri ya bahwa dia akan mendapatkan tiket nah kan sekarang begini buat PDI Perjuangan misalnya misalnya Anies maju ke Pilgub Jakarta ini bisa menguntungkan PDI Perjuangan atau tidak atau justru malah makin berat nanti di 2029 kenapa karena Aniesnya suaranya apa kartunya hidup lagi buat PKS apakah kemudian sendirian bisa ya gak bisa apakah kemudian akan dipaksakan Anies Baswedan susah jadi memang butuh partai besar Perindo dan P3 seingat saya cuma satu kursi satu kursi gak bisa dipaksakan jadi memang Anies itu menurut saya menjaga PKS ya tapi kemudian yang harus dijaga juga PDI Perjuangan PKB dan Nasdem ini kan pertanyaan kalau memang mereka mau dukung Anies kayak PKS aja kemarin langsung deklarasi kenapa PKB tidak mau lakukan dia deg-degan lah dua deg-degan deg-degan sama Jokowi deg-degan sama Prabowo bisa aja bilang kalian ini mendukung Kim gitu ya mendukung saya ini serius saat ini tidak kemudian langsung mendeklarasikan Anies Baswedan kalau dalam demokrasi yang original ini bukan masalah besar kalau dalam demokrasi original tidak masalah pastinya siapapun boleh mencalonkan siapapun dan di undang-undang itu juga dilindungi kan tapi kan masalahnya ini quote-unquote ya sangat mungkin ini adalah demokrasi siasat jadi kalau dia akan membesar mendingan gak usah kecuali dia akan membesar tapi saya bisa kontrol tapi siapa yang bisa mengontrol anak macan kan gak ada Anies Baswedan ini satu pernah nyapres elektabilitas popularitas tinggi lawan Pak Prabowo di Jakarta kemarin sedikit saja kalahnya itu ada variable ganjar nah ini sekarang gimana lawannya bukan Pak Prabowo ganjarnya gak ada kemungkinan besar dia menang sih besar 90% ya tapi ya itu siapa yang mau mencalonkan selama Anies belum bisa dikontrol oleh yang mencalonkan saya rasa kecil kemungkinannya ada yang berani seperti PKS kemarin berarti kita harus mengapresiasi PKS ini ya karena dia tetap komit mencalonkan Anies sebagai wujud demokrasi sebagai wujud demokrasi dan dia menolak desas-desus dia kan desas-desusnya sebelumnya bila ini desas-desus bila PKS tidak mencalonkan Anies maka PKS akan diberikan jatah kursi menteri dua Pak akan katanya kemudian wakil gubernur kursinya kemudian ada logistik juga yang akan diberikan tapi kan PKS melawan nampaknya konsisten enggak saya maunya Anies bisa juga dia naikkan bergaining position aduh saya sudah deklarasi nih jadi harga naik nih hari Senin jadi saya mau kebelakang dulu apa yang dilakukan PKS menurut saya ini adalah sesuatu mungkin dia melihat bahwa kejadian di masa lalu dia suka disiasati dikadali ya buktinya kemarin dia mendukung full Anies di Pilgub tapi itu dia enggak dapat jadi wakil jadi mungkin kali ini makanya dia mempertegas dirinya mendeklarasikan cepat agar semua partai-partai yang lain itu bisa ikut sama mereka bahwa kan you yang yang lalu sudah dapat saya belum pernah dapat kira-kira seperti itu dan wajar kan wajar aja tapi enggak semudah itu juga memang PKS ini kasihan juga waktu Sandi resign ya harusnya kan dia harusnya dia mas Anies diam waktu itu akhirnya Rija Patria kemarin juga waktu Pilpres sudah ada piagam kan perjanjian antara Nasdem PKS dan Demokrat Tiba-tiba Nasdem dan Mas Anies kan bergerak sendiri memilih Muhammad Iskandar ditinggal juga PKSnya nah apakah kemudian dengan mendeklarasikan lebih awal ini dia akan menjadi lebih ajak dan nyaman ya belum tentu juga gitu PKS ini memang seharusnya kalau dia mau begitu ya dia bisa sendirian lebih kan namanya dia enggak bisa sendirian jadi enggak pertanyaannya apakah Anies Baswedan mau dipasangkan dengan Sohibul Iman saya juga belum tentu belum tentu mau tuh Mas Aniesnya karena juga dari sisi latar belakang kan ini dua-duanya akhirnya Jawa Barat Mas Anies Kuningan Sohibul Iman Tasik Malaya kalau saya enggak salah jadi belum tentu mau juga Aniesnya dengan Sohibul Iman gitu nah dengan siapa Anies Baswedan ya mungkin akan mikir-mikir lagi jadi sebetulnya kalau Mas Anies sudah mendapatkan tiket jadi artinya komitmen tanda tangan rekomendasi akan mengajukan Anies Baswedan di dua partai minimal partai politik yang punya suara besar sehingga full 22 itu Anies Baswedan agak enak milih wakilnya tapi kalau dia belum dapet tiket baru-baru mau milih wakil pening pasti kepalanya untuk mendapatkan tiket itu oke Mas Yensat berarti faktor KSA ini faktor yang tidak perlu diperhitungkan ya kalau di Jakarta ini akan susah Mas Kaisang muncul karena warga Jakarta kritis kemudian di daerah-daerah lain juga belum tentu juga bisa Mas Kaisang ini karena kritis kayaknya kalau saran saya tapi kalau dia menggunakan cara-cara yang tidak biasa salah satu contohnya kan kemarin juga kan iya pasti caranya gak biasa Ibran bisa walaupun kalau Mas Kaisang maju ini pasti caranya gak biasa tapi kadang-kadang kan yang cara-cara gak biasa gitu itu mentok di pemilih yang rasional makanya saya bilang di Jakarta susah oh jadi Anda mau katakan bahwa kalau Gibran menang dengan cara-cara yang tidak biasa karena itu bukan bukan cuma di Jakarta banyak di pelosok-pelosok banyak tempat lain tapi kalau di Jakarta kan gak begitu buktinya Pak Prabowo menang tipis kemarin di Jakarta jadi sih itu jadi menurut saya begini nasib Kaisang itu jauh lebih baik justru dibandingkan Anies Baswedan kenapa? karena Kaisang ini ketua mempartai politik PSI kursinya lumayan 8 kalau saya gak salah jadi kalau dia kemudian misalnya bergabung dengan PD Perjuangan ini agak berat kalau dengan PD Perjuangan misalnya dengan PKS atau kemudian PSI mengumpulkan PKB PAN ya Nasdem atau dia mengumpulkan Gerindra Golkar untuk mendorong Kaisang bisa jadi nasibnya Kaisang itu sedikit lebih baik dimana Anies Baswedan diperpolitikan Jakarta karena dia ketua umum partai gitu kalau kalau bukan ketua umum partai susah nah Mas Anies ini bukan ketua umum partai bukan anggota partai jadi ya dia menunggu WTNC gitu tapi kalau misalnya Kaisang yang maju itu boleh dikatakan demokrasi berantakan lagi ya demokrasi siasat yang ada ya berarti kan demokrasi yang berantakan iya bukan hal bukan demokrasi yang seharusnya terjadi berarti kan berarti kalau menurut Mas Hensat kalau melihat pertarungan pilkada ini ya memotret pertarungan pilkada bahwa ini agak mirip dengan pertarungan pilpres kemarin atau beda ini agak beda karena karena kan begini kita sepakat bahwa Jokowi masih cawi-cawi di pilkada itu pasti ya fakta berarti agak mirip beda agak berbeda bang karena tadi abang udah bilang tuh kalau pilpres banyak daerah-daerah lain kalau pilkada kan hanya satu aja di Jakarta makanya menurut saya kalau kemudian ada disusus dia bergeser Mas Kaisang geser ke Surabaya atau geser ke Jawa Tengah itu karena dia sudah memperhitungkan di Jakarta dia akan sulit beresiko dan kalau kalah itu itu tadi memang N dari Jokowi era gitu ya dan kalau dipaksakan N dari dinasti ya dan kalau dipaksakan di Jakarta sangat mungkin dia akan kalah walaupun dengan siasat karena itu warga Jakarta berbeda memang dengan pemilih rasional berbeda dengan daerah-daerah yang lain berarti kalau pemilih rasional ini dia menganggap bahwa Kaisang ini belum pantas jadi gubernur jadi dia tidak akan memilih belum pantas itu tipikal pemilih rasional ya dan itu ada di Jakarta Jakarta di kota-kota besar lainnya kalau misalnya di Jawa Tengah nah kalau di Jawa Tengah pemilihnya rasional atau bagaimana kalau di Jawa Tengah kan Jokowi jadi bukan PDIP bukan kalau saya begini kalau kemudian Kaisang punya elektabilitas Jawa Tengah itu bukan elektabilitas ya Kaisang oke itu elektabilitasnya Jokowi gitu bukan karena dia mau memilih Kaisang tapi dia mau memilih Jokowi iya dia mau memilih Jokowi dan itu ya diakui saja sama Mas Kaisang bahwa ya saya begini karena Bapak saya jadi gak usah kemudian sok-sokan sok-sokan ini saya punya kualitas kok saya eh kemon lah gak usah gak usah dipaksa gitu kalau Mas Hensas sendiri melihat sebagai orang yang pakar di dunia komunikasi politik melihat orang itu ngomong punya isi pantas gak Kaisang ini maju di pilkada atau masih terlalu prematur ya gak pantas Bang gak pantas ya misalnya begini ini saya balik lagi ke Presiden dulu kan kita mendukung Pak Prabowo kemarin pun 2024 kita masih dukung Pak Prabowo ya kita mendukung full tapi apakah kita harus terjun jadi tim sukses gak bisa kenapa misalnya saya dosen apa yang harus saya ceritakan ke mahasiswa saya dan kebetulan saya ngajar leadership dengan cara yang dilakukan oleh Gibran pada saat maju di Wapres makanya saya gak bisa jadi dukung Pak Prabowo oke tapi tidak Gibran-nya oke jadi Mas Henry dukung Pak Prabowo tapi bukan Gibran-nya seperti gitu analoginya ya kan gak bisa samalah seperti saya dan kemudian repotnya lagi di jidat saya kan ada para Madina karena saya akademisi para Madina kemudian dianggapnya saya Anies ya biarin aja itu kan persepsi oke kalau begitu misalnya nih walaupun tidak mungkin kita coba ya saya mau lihat nih Mas Henry kalau misalnya Anies sama Kaisang berarti sama posisinya Mas Henry ketika Pilpres bahwa saya tidak bisa mendukung ini karena saya tidak bisa menceritakan mahasiswa saya tentang Kaisang iya gak bisa jadi gini walaupun Anda punya mantan rektor Anies ya iya gak bisa Bang dan begini ini Mas Anies jawabannya saya pernah bilang begini ke Mas Anies Mas kan saya gak ketemu nih alasan kenapa rezim mempersilahkan kartu Mas Anies dibuka maka Mas Anies harus mempertimbangkan semua cara untuk bisa mendapatkan jalan menuju Pilgur Jakarta oke salah satunya adalah bersama Kaisang ya saya katakan itu tapi Mas Anies menolak dia masih teguh dengan etika dan moral susah ya kalau dengan Kaisang berarti dia konsisten ya berarti dia konsisten saat itu nanti kita lihat kan ini masih panjang perjalanan ini sampai Agustus apakah kemudian dia akan konsisten atau tidak nah jadi memang susah jadi persepsinya persepsi publik bahwa Gibran istimewa di politik kemudian Kaisang juga istimewa di politik emang itu kejadiannya begitu ada privilege saya akademisi apa yang harus saya ceritakan ke mahasiswa saya dan kebetulan saya ngajar leadership tentang perjalanan politiknya Gibran makanya saya sangat dukung Pak Prabowo tapi dengan Gibran oleh karena itu ya gak perlu masuk juga tim sukses kan ya kalau kemudian teman-teman akademisi lain ada yang gak masalah dengan itu ya terserah tapi saya masalah karena kita susah untuk menjelaskan kepada mahasiswa kita iya gimana caranya tapi bukan berarti saya tidak suka Gibran secara personal fine aja dia anaknya Pak Jokowi dia juga warga negara Indonesia kita perlu temani juga tapi dalam hal pencapresan nah ini nanti dulu sama dengan Mas Kaisang kalau Mas Kaisang sebagai manusia sebagai warga negara gak masalah gak masalah saya tapi kemudian cara-cara dia masuk ke dalam perpolitikan ya itu kan gak wajar melanggar kaedah iya kalau saya teriak-teriak hidup Kaisang apa yang harus saya sampaikan kepada mahasiswa saya gimana sih Pak Henry ini ngajarin tentang komunikasi politik ngajarin tentang leadership etika bicara tentang etika politik kemudian ada yang dua hari jadi ketung dua hari anggota kemudian jadi ketung kemudian dikarbit sedemikian rupa untuk menjadi calon kompala daerah kenapa didukung kan saya berkali-kali bilang pasti kan ke Mas Kaisang saya bahwa it's a proses kamu kuliah S1 ambil kemudian S2 ada proses tesis disana hidup juga begitu kan bekerja dari bawah pelan-pelan it's a proses terus kemudian kalau ada yang instan tiba-tiba kita leluhkan buat apa kita jadi akademisi kan gitu nah ini tentang saya sebagai akademisi jadi gitu jadi sekarang kan sudah selesai pimpresnya Pak Prabowo sudah dengan Gibran ya sudah terus saya masalah gak ya enggak karena dari awal Pak Prabowo saya oke Mas Gibran ya itu tadi saya tantang Mas Gibran untuk membuktikan bahwa orang-orang yang menganggap diri Anda belum pantas menjadi wapres kita ya buktikan aja sama kayak Mas Kaisang nanti ya terserah Mas Kaisang aja terserah partnya politik dia mau mencalonkan Kaisang dimana kalau dia gagal ya udah gak apa-apa namanya cukup pertandingan tapi kalau dia menang ya buktikan bahwa orang-orang yang tadinya memandang dia belum pantas sebagai Bupati Wali Kota atau Gubernur ya buktikan kalau dia pantas kan begitu aja enaknya nah banyak orang tidak bisa membuktikan karena jalurnya gak ada tapi Gibran dan Kaisang kan bisa membuktikan Mas Bobi juga bisa membuktikan ya udah dibuktikan saja tapi kalau dia tidak menggunakan jalur itu untuk membuktikan berarti ada masalah ada masalah kalau dia apalagi dia tidak bisa membuktikan jadi kalau Pilpres sudah selesai Prabowo-Gibran Presiden pakai Presiden oke saya yaudah kita tunggu pelantikan nah Pilkada gimana Mas Kaisang mau maju di mana jadi kalau menurut saya begini demokrasi siasat itu hanya bisa dikalahkan dengan demokrasi original jadi artinya pada saat Anda memiliki suara pastikan memang suara itu diberikan kepada orang yang tepat ini bukan tentang Jakarta yang paling rasional saya rasa di daerah-daerah lain juga masih banyak warga negara Indonesia rakyat Indonesia yang memilih berdasarkan rasionalitas bukan karena hal-hal lain atau bansos atau lain-lain jadi gunakan itu kemarin Pilpres sudah berlangsung sudah selesai hasilnya ada apakah akan diulang di Pilkada saran saya jangan kita lebih mawas diri kita gunakan suaranya dengan lebih baik lagi dan bagi para anak Presiden nanti bila Anda terpilih ya buktikan bahwa memang Anda pantas di posisi itu itu kira-kira bang terima kasih Mas Yensat apa yang disampaikan Mas Yensat ini luar biasa mencerahkan kita mengedukasi kita sehingga mudah-mudahan ini akan menuntun kita untuk memilih pemimpin yang sebenarnya bukan pemimpin karibitan sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up selamat menikmati